Hai ini hancur kurang dalam kurang dalam keren kan Hai anak cerita jaman kuno Nuswantara bekal mulia Matabait bekal penget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi mas Kita kedatangan tamu spesial ini Dari Dr. Amin Widodo Geolog yang menjadi dosen di teknik geofisika ITS Surabaya Oke pak Dari hari ke 23 ini Kan kita sudah melihat ini Sektor ABC sudah dikupas semua tanahnya Dan nampak bagaimana formasi Kombinasi antara struktur bata Terus kemudian ada boulder Atau bongkah batu Dan juga ada batu persegi Andesit Dari batu kali Menurut pak Amin sejauh ini Gimana penafsirannya pak Amin Jadi kita dulu memang pernah melakukan Pengukuran terhadap boulder-boulder ini Baik panjangnya Lebarnya maupun tebaknya Jadi kita melakukan pengukuran itu Dan pada waktu itu Kita sudah bisa Setelah kita Banyak tadi kita ukur Kita statistik Kita tahu Oh ini arah alirannya adalah Dari timur dan dari selatan Jadi pada waktu itu Ada dua lah Dari timur dan dari selatan Nah kemudian Setelah hari ini Kita melihat ini Ternyata sudah dibuka Lebih banyak lagi Wah ini kayaknya memang Terus ada pengukuran lagi Sehingga Kita nanti bisa tahu Orientasi yang sebenarnya Untuk memastikan lagi pak ya Iya memastikan lagi Jadi nanti statistik yang dulu Dikumpulkan Ditambahkan lagi ini Oke Akhirnya kita bisa tahu Arahnya kemana Apa yang dibutuhkan Seorang geolog pak Dalam Mencoba membaca Apa namanya Kombinasi dari Sektor ABC ini pak Jadi kalau kita Lihat memang ini ada Beberapa hal yang memang Berbeda lah Jadi ada memang Sepertinya ada yang Tertata begitu Iya Dengan ukuran yang sama Besar Iya Terus kemudian Tapi di atasnya ada lagi Yang lebih Yang campur lagi Lebih besar lagi Iya Kalau di kita Dari Istilahnya rezim arus Arus sedimentasi Maka hal itu Sudah biasa Jadi Jadi kalau Kalau satu Sedimen halus Gebris tadi Banjir padang tadi Memasuki Kumpul air Maka dia akan Otomatis akan Terpisahkan Terpisahkan sesuai Gravitasi Sedangkan yang halus Akan terpisah Jika Yang ngumpul Disitu adalah Sedimennya Ukurannya sama Seperti itu Tapi karena ini Banyak sekali Arus Istilahnya begitu Maka disini Kelihatan Ada yang berbeda Dan arus itu Maksudnya arus Memperawal Boulder-boulder ini Ya Ini adalah Yang pertama Teruang Banyak sekali Proses Jadi tidak hanya Satu proses Jadi kita mengharapkan Tadi dengan Pengukuran Panjang lebar Tadi Kita bisa Mengetahui Arahnya dari Uji Dari uji Kumpul air Kerapatan Terus Kalau dari Ini bisa dijelaskan Seperti apa Seperti tertata Begini Memang ini Ada beberapa Tempat yang Kayaknya ini Sesuatu yang Berbeda Apalagi Ada Bata Memang ini Harus kita Lihat lagi Apakah ini Bagian Pocok Dari arus Itu sendiri Dari lembah Sungai Itu sendiri Sehingga dia Menata Seperti ini Oke Tapi terjadi Adanya Kan ini ada Batak persegi Itu pak Batak persegi Yang di atas Boulder Kemudian Batu Eh ya Batu persegi Di atas Boulder Kemudian ada Bata Terus kemudian Ada Ditahan lagi Sama Boulder Begitu ya Ini kombinasi Ini cukup menarik Apakah ini Perlu kita Menyingkap lagi pak Apa Sekelilingnya Supaya lebih Jelas Atau gimana pak Jadi kalau Kita lihat Banjir Bandang Tadi Itu memang Isinya itu Tidak hanya Satu jenis Tapi bisa Banyak jenis Termasuk ada Ini Kotaan batu-batu Ini seperti itu Jadi Memang bisa Seperti itu Jadi Tidak hanya Boulder-boulder Tapi ada Bata-bata Petan-bata Juga ada Masir juga Jadi kita bisa Lihat itu Oke Berarti yang harus Dilakukan adalah Pengujian ukuran Butir Kemudian Apalagi pak Nanti kita Mungkin Karena kita Melihat di Sekeliling Dulu Juga ada Endapan-endapan Sungai Walaupun Tidak berupa Boulder yang besar Nah itu juga Kita Nanti kita pakai Untuk melihat Struktur sedimen Sehingga kita bisa Tahu arah Harusnya juga Oke Oke hujan pak Ayo pak Nyikir pak Ya ini pencarian Lagi Pelurus Itu Tunggu Kita lewat Dari sini dulu Lihat Monggo Iya Iya Apa jeruin Jeruin Ini Sudah hancur Nih Belum dapat Ini tadi Ini sama Pak Wok Buku Bedanya Terus Pak hujan pak Selisihnya berapa 105 Maksudnya 109 apa Baru nemu Kalau juga Kalau kita ngambil dari situ Woh Nol ekono berapa meter Dari sini Dari permukaan 175 Dari tanah ini Bukan Kalau tanah ini Ke 0 Butuh kedalaman berapa 175 Jadi ini Cuma Jadi ini cuma Dari 0 Kecitar 200 Meter 200 Meter 200 Kita udah nemukan 0 0 nya sana 0 nya Tenggara Ini udah 2 meter belum Belum 40 Yang di rapi sih 170 Yang di sini Yang di sini masih 140 Oke Di sana dapet Dapet Bro Tertata Dapet tapi lebih Enggak Rowo 3 lapu Lebih hancur Lebih hancur daripada yang kemarin Itu apa Fit Lapisan tak Fit Iya pak Bukan Yang dinding itu Yang ini pak Ya itu Tertata apa Tertata Tapi masih masuk pak Tertata tapi masuk-masuk Gimana maksudnya Masih keluar Ada yang keluar Yang masuk Acak kah Kalau gak liat di sini Uang Bacanya panas Penasaran Wah Udan Keren kan Keren kan Ayo Hujan pak Tertata apa Tapi itu Membelok itu kelihatan Alurnya kelihatan Secara topografi Jadi secara Diomorologi itu kelihatan Kalau Tahu-tahu Membelok Kalau kita Lihat kan Salah satu Di negara Ketakama kan Dia menyebutkan bahwa Banjir itu mendekati Bangunan-bangunan mereka Di negara Ketakama Ada Rizok banjir Kuisan Yang menyebutkan Kalau Banjunya Airnya itu Menuju ke Istana Istana Banjirnya Ya itulah Tadi pak Apakah Kita sekarang Mencari bukti Pertama Ini Ada Stratigrafi Iya Di sebelah timur Kemudian ada Stratigrafi Di sebelah barat Nah Disitu ada Runtuhan-runtuhan Dari Bastion Atau pojok benteng Barat laut ini Dan sebenarnya Secara geologi Kan bisa dibaca Apa yang terjadi Pada situs Kumitir Dan mungkin Ini juga yang terjadi Pada masa Majepahit Masa lalu Kalau misalnya Bagir lahar dingin Apakah Endapan itu Bisa Bercerita Ya bisa Endapan tanah Tanah itu kan Bisa bercerita pak Iya betul Nah Kita butuh ini pak Narasi ini Sehingga Apa yang disebutkan Dalam literasi Bahwa terjadi Benjana alam Memang Ada buktinya pak Iya tadi itu Iya Bisa bisa Diceritain Iya Jadi kayak gini Terus dari selatan Terus bagaimana level Timur lebih tinggi Kemudian turun ke barat Kemudian di depan ini Ada apa pak Misalnya uji Stratigrafi Begitu kan Potensi Kesamaan dari Endapan banjir lahar dingin Itu kan Sembarannya kemana Itu bisa uji Stratigrafi terukur Ada Dan nanti Teknik geofisika Geofisika ya Teknik geofisika ya Nah ini yang Daerah yang luas Supaya Ada beberapa Ada yang Pengeboran Nah Oke Sekarang gini pak Kami dari BPCB Jawa Timur Arkeologi Gitu ya Berhasil lah Menemukan Salah satu istana Majapahit Yang Kita prediksi Ini merupakan istana Dari Brewangker Iya Ya oke Terus kemudian Tapi narasi Ceritanya Kan bisa melalui Pendekatan-pendekatan lain Seperti geologi Geofisika Apa yang terjadi Disini Apa yang terjadi Di Majapahit Gitu Dengan Dengan istilahnya Tanah Bisa Berbicara Bener ya pak ya Boleh ya pak ya Jadi kita butuh bantuan Untuk melengkapi Narasi Sejarah kita pak Dan tidak hanya Dari arkeologi saja Berbagai disiplin ilmu Itu bisa turun ke sini Untuk sama-sama mengungkap Apa yang terjadi Di masa lalu Ya siap Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati